Menyerah pada suatu keadaan, itu bukan tipikal seorang pebisnis. Bisnis apapun itu, kita memang tutup-tutup kreatif. Jadi walaupun punya unit sebagus apapun, tapi kalau nggak kreatif, nggak mungkin bisa survive. Halo Sobat Mojitunggul, nah kita kali ini akan coba visit ke salah satu customer loyal kita. Jadi nanti kita di sana akan coba bahas mengenai apa itu sublimasi, produk apa saja yang bisa dihasilkan dari sublimasi. Semua proses mulai tahap pertama sampai jadi sebuah baju bagaimana caranya. Nah, jangan lupa ya, terus ikutin video ini. Nanti sampai selesai deh, sampai selesai. Jangan ditinggalin ya. Kita udah mau sampai nih, kita mau ke HKS Clothing. Tuh tempatnya. Oke, kita sudah sampai sekarang di HKS Clothing, yaitu berada di Sumber Gondang, daerah Mantub, Lamongan. Nah, ini salah satu customer loyal dari Wujudunggul, juga ada beberapa unit Epson di sini. Nah, mungkin kalian semua sublimasi itu seperti apa, sublimasi itu apa, nah mungkin nanti kita akan jelaskan detailnya sampai prosesnya. Untuk garis besarnya aja, sublimasi adalah media kertas yang di print, setelah itu dipanaskan ke suatu kain. Jadi hasilnya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, ini salah satu produk yang bisa disublimasi. Untuk outputnya sendiri, output dari sublimasi, selain kain yang ada di belakang saya ini, Jadi ada juga bisa untuk mungkin spray, kain spray untuk jilbab, untuk gamis, maupun untuk merchandise, misal untuk botol tumbler, terus untuk frame foto. Nah, itu semua berbahan tricit yang sudah coatingan itu juga bisa disublimasi. Jadi, yang membedakan hanyalah nanti untuk mesin presnya saja. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses sublimasi atau mau usaha sublimasi itu, apa saja yang dibutuhkan? Nah, salah satunya yang terpenting adalah ini, mesin printing di belakang saya ini. Nah, ini ada mesin Epson F6330, jadi mesin yang lebar 1,1, dia yang terbaru dari Epson, seri terbaru dari Epson. Dia ada tetap 4 warna, yaitu si MYK, di mana blacknya sendiri kalau di Epson adalah menggunakan HDK. Jadi, untuk tintanya lebih kental, lebih berwarna, jadi lebih hitam, hitamnya lebih pekat. Nah, seperti itu. Sebenarnya, selain mesin Epson ini, selain printing sendiri, untuk sublimasi juga membutuhkan beberapa mesin pendukung. Nanti mungkin akan saya juga akan melihatkan ke pemirsa untuk mesin presnya, seperti apa. Untuk proses sublimasinya sendiri, yang bisa dihasilkan dari mesin ini, yaitu ini, di belakangnya ada kertas. Namanya kita biasanya disebut dengan paper sublim atau kertas sublim. Jadi, di mana kertas ini setelah di-print, setelah di-print di mesin Epson ini. Setelah itu, kertas setelah di-print, akan kita bawa ke proses untuk press. Jadi, di mana kertas ini hanya untuk menyimpan sementara, untuk gambarnya itu hanya sementara saja dititipkan di kertas sublim ini. Setelah itu, di-print di suatu kain. Nah, kita akan masuk ke proses pengepresan. Jadi, antara kertas ini dan bahan, jadikan satu, setelah itu di-print. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi. Nah, ini sudah di-print ke kain, ke bahan kain. Nih, hasil detailnya seperti ini. Tapi belum sampai sini, nanti ada lagi. Setelah dari ini, kita akan potong dulu untuk merapikan polanya. Setelah itu, kita jahit. Dan, finishing. Tarat, sudah jadi. Ini hasilnya seperti ini lho. Bagus lho. Nah, mungkin sudah tahu semua prosesnya untuk sublimasi. Sekarang saatnya saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa sih HKS Quoting ini. Yuk, kita temuin ownernya langsung yuk. Dengan Mas Lukman yuk. Ikutin terus ya. Tadi sudah saya ajak kalian jalan-jalan ke HKS Quoting. Jadi, sudah tahu juga untuk proses produksinya sublim seperti apa. Nah, Alhamdulillah saat ini saya berada bersama ownernya HKS. Assalamualaikum, Mas Lukman. Waalaikumsalam, Mbak Thari. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Yang penting terpenting sekarang adalah sehat, Mas. Kondisipan lebih seperti ini. Yang terpenting adalah kesehatan, Mbak. Iya, terima kasih. Kami sudah boleh main-main ke sini juga, ya kan? Nah, sekarang saya boleh enggak untuk korek sedikit sih. Mau cerita sedikit tentang HKS bagaimana ini, Mas Lukman? Boleh, boleh. Pertama-tama, gimana sih, Mas? Adanya munculnya nama HKS ini, Mas Lukman? Boleh diceritain sedikit? Iya. Jadi, sedikit cerita ya. Sebenarnya, saya di second generation. HKS itu dari nama ayah saya. Namanya muda. Mudah, konveksi, dan sablon sebenarnya. Mulai 2011, ayah meninggal dunia. Mau enggak mau karena keterpaksaan. Iya. Saya harus memegang toket estafel ini. Pada tahun 2016, saya berpikir pasar bola pada waktu itu. Iya. Kan masih kombinasi jahit biasa. Betul, betul. Jadi, sini masih kosong yang printing. Oke, baru printing ya. 2016 baru arah ke printingnya. Betul, 2016. Di 2016, saya diversifikasi perusahaan. Saya mengambil unit printing Epson sublimasi F62. 6070. Iya, iya. Iya, masih. Jadi, perkembangnya usaha saya itu mulai 2016, disupport penuh oleh wujud unggul. Iya, terima kasih. Terus untuk ini, Mas. Lagi penasaran nih, untuk di era pandemi seperti ini ya. Jadi, mohon maafkan, mungkin kalau pandemi ini banyak orang yang gugur atau tumbang. Betul, betul. Nah, untuk di HKS sendiri, untuk pasar sublimasi ini bagaimana, Mas? Untuk perkembangannya sendiri. Nah, ini. Pada waktu pandemi, memang banyak UKM, UKM, UKM konveksi. Iya. Itu banyak bertumbangan. Oke. Nah, untungnya, saya punya divisi sublimasi. Iya. Pada waktu pandemi, konsumen itu atau masyarakat lebih tepatnya, itu lebih memprioritaskan untuk kesehatannya. Jadi, mereka itu ada perubahan, lebih suka berolahraga dan sebagainya. Jadi, memang perkembangannya, walaupun pandemi, bisa dikatakan tidak berdampak juga ya. Karena sudah banyak tumbuh kayak berolahraga ya, Mas. Betul, betul. Untuk seragam untuk olahraga, nah seperti itu mungkin. Kalau, Sari, boleh ngomong nih, Mas. Kan, memang untuk sublimasi ini kan, prosesnya seperti tadi sudah kita bahaskan, mudah sekali kan. Banyak orang yang sekarang bisnisnya ke sublim. Nah, kalau di HKS sendiri, gimana? Untuk mempertahankan pada persaingan atau seperti apa? Gimana, Mas? Nah, jadi gini. Pasar sublim yang awal mulanya kan hanya produk kaos. Iya. Produk kaos, nah karena kompetitor juga semakin banyak. Orang membuat kaos kan ya cukup mudah. Akhirnya kita diversifikasi ke produk yang lain. Jadi, printing kita lebih ke kemeja printing seperti itu, Mbak. Oh, iya. Seperti ini. Yang seperti tadi kita print. Nah, ini hasil jadinya seperti ini. Ini namanya kemeja printing. Kemeja printing, terus jaket printing, buat interfuring-nya dan sebagainya. Oke. Jadi, kita mengarahnya malah ke lebih aparel yang kemeja, jaket, outer, kayak gitu sih, Mbak. Yang selama bisa masih di print, ya. Betul. Jadi, untuk pengembangan usaha, supaya tidak kalah dengan teman-teman yang lain, mungkin kita lebih kreatif untuk menghasilkan suatu produk. Jadi, gini, di era seperti sekarang, menurut saya bisnis apapun itu, kita memang ditutup untuk kreatif, Mbak. Oke, betul. Setuju, setuju saya kalau itu. Apapun itu. Kukilah kita didukung oleh device sublime. Iya. Apson atau apa, secanggih apapun itu. Kalau kita nggak bisa kreatif, memanfaatannya. Betul. Betul, betul. Jadi, walaupun punya unit sebagus apapun, tapi kalau nggak kreatif, nggak mungkin bisa survive. Nah, ngobrol. Kan unitnya sudah mulai nambah nih yang kemarin. Iya, iya, iya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira kenapa Mas Mbakoran bisa tambah lagi dan perhitungan BIP-nya kurang lebih berapa lama sih aku bisa balikin modalku? Nah, kayak gitu. Iya. Justru daerah pandemi, saya malah nambah mesin, Mbak. Iya, iya. Makanya itu. Itu yang sesuatu yang gimana, gitu. Karena gini, menyerah pada suatu keadaan, itu bukan tipikal seorang pebisnis. Betul. Jadi, saya yakin ketika kondisi kita dibawa, pasti ada di terang. Jadi gini, kalau dengan sublime, itu kan luas banget pasannya, Mbak. Sangat luas banget. Kita bisa buat perutak-perutak aja. Saya estimasi BIP mungkin kurang dari 5 bulan, sudah kita balik, Mbak. Oh, Alhamdulillah. Jadi, memang bukan hanya harga yang dilihat, ya kan. Beberapa mungkin yang di luar sana, harganya berapa? Harganya berapa? Padahal dengan harga yang terjangkau itu, bisa menghasilkan sesuatu produk yang sangat banyak, ya, Mas Lukman. Dan kurang lebih BIP-nya nggak sampai setahun, jadi bisa muter, ya. Kurang dari 6 bulan, lah. Kurang dari 6 bulan, seperti itu. Soalnya, sebelum itu kan kita bermain dengan kecepatan, Mbak. Betul. Nah, era sekarang, itu kan era kecepatan, Mbak. Betul, betul. Kecepatan itu adalah fungsi. Betul. Kira-kira, mengapa sih Mas Lukman kok bisa memilih kami sebagai partner untuk berkembangnya HKS? Seperti itu. Jadi gini, Mbak. Set diwujud unggul itu diperlakukan bukan hanya customer. Tapi lebih dari itu, Mbak. Jadi, seperti keluarga. Ibaratnya ada, Mbak, ini mesin rusak. Misalnya, katakanlah, tidak bisa datang teknisi sekarang, kita di-support. Misalnya, katakan, baikpun kalau memang bisa, kita dipandu. Dan seperti itu, kalau betul-betul urgent, pasti diproloritaskan. Oke, siap. Meskipun kondisi lokasi workshop saya, kan terbalung di desa, Mbak. Jadi, akses masuknya ini kan, lumayan. Lumayan, butuh event tinggi, lah. Betul, betul. Jadi, wujud unggul, kita melihat itu sebuah kendala. Tapi, gimana pun tempatnya, customer is number one. Customer is family. Siap. Berarti bisa dikategorikan kalau memang untuk mengambil unit itu memang kita lihat dari after sales-nya. Betul, betul. After sales dan antara hubungan dari supplier sama konsumen ini sebagai kekeluargaan. Iya, betul. Terima kasih, Mas Lukman. Terima kasih, HKS. Jawab, jangan, mas. Nah, mungkin segitu dulu kita ngobrolnya, Mas Lukman. Terima kasih banyak, tadi sudah saya boleh keliling-keliling di sini. Jadi, mungkin itu dulu. Terima kasih, Mas Lukman. Sukses terus untuk HKS-nya. Amin, amin. Kita siap support terus untuk HKS. Thank you banget, Mbak Sari. Terima kasih. Thank you banget, Mbak Sari. Oke, teman-teman. Jangan lupa selalu tonton video-video yang beredukasi dari kami. Terus like, subscribe, komen di Wujud Unggul Oficial. Daaah!